Channel masing-masing biasanya pakai poliflek karena kan setiap channelnya orang beda-beda makanya dia menggunakan sablon poliflek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat paswolofer dimanapun anda berada seperti biasa ketemu lagi barang channelnya Sipren paswolofer dan kali ini edisi hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 dan ya pastinya kebetulan saya sekarang berada di Viltes artwork dimana ini adalah salah satu tempat percetakan sablon untuk wilayah Selawi tempatnya di jalan Kartini ya nomor 6 dan untuk sahabat paswolofer dan kebetulan kali ini saya sudah ditemenin sama youtuber kita yang sudah tidak hasil lagi ini namanya Mas Hadi Utami dan ini rekan kita yang suhunya nih dari SKT ya jadi nanti rencana saya sama Mas Hadi akan ditemukan cetak sablon untuk kaos pertamanya dari grup YSKT mudah-mudahan semuanya demi YSKT demi YSKT jadi pokok baru segala sesuatunya biar nanti bisa tinggal bahwa YSKT itu ada untuk youtubers Kabupaten Tegal dan rencangannya nanti kalau bisa kita mau di legalisasi biar resmi biar ada perlindung dan kita nanti ngobrol-ngobrol di sana sama Mas Ana sekaligus selaku dari Bumas Poles Kabupaten dan Tegal Terima kasih untuk mengatakan informasi lebih lanjut tonton videonya guys ya Eh sobat paswolofer Anda bisa lihat sendiri ini adalah tempat build test jagonya bikin kaos artwork dan tempatnya tepat di jalan Kartini nomor 9 dan perlu anda ketahui ini anda untuk mengetahui jalannya lebih jelas ini build test outwear itu letaknya untuk sebelah utara akan menuju arah Brigip Selawi ya jadi sahabat paswolofer dari arah Brigip Selawi Anda bisa lihat sendiri nanti langsung ke selatan dan build test outwear untuk sebelah selatannya Anda bisa lihat ini mau arah ke Margatsari ya jadi sahabat paswolofer nggak usah bingung bingung kalau pengen saplon di build test outwear langsung mau aja datang disini di jalan kartini selalu oke sahabat maswolofer untuk mengatakan informasi lebih lanjut kita masuk aja ke dalam di build test outwear nah ini sahabat maswolofer tepatnya seperti ini Anda bisa lihat sendiri dan disini ada mesin rotari dimana ini mesin nanti untuk jenis penyablonan jadi kalau kita bisa nyablon di sini kita kasihkan t-shirtnya disini nanti kalau sudah kita tinggal muter nah ini alat rotasinya seperti ini untuk pencetakannya ya dan disini sahabat paswolofer bisa langsung beberapa simpel-simpel yang sudah disediakan oleh build test outwear nah ini ada salah satu t-shirtnya yang ini yang 24s agak tebel ini bahannya adem dan yang ini 30s bahannya ini sedikit ringan agak tipis dan ini sama 24 ya cuman warna hitam ini dan jenis keteretakannya ini pakai sablon poliflack ya karena kalau jenis jenis kita bisa menyablon lebih banyak kata lebih banyak tapi kalau channel masing-masing biasanya pakai poliflack karena kan setiap channelnya orang beda-beda makanya dia menggunakan sablon poliflack ya langsung aja nih sahabat maswolofer kita coba lihat-lihat ke dalam biagam juga ini ada beberapa alat sablonnya ini di sini sudah tersedia beberapa sablon manual ini ada 18 persetakan di sini nih guys ya sahabat maswolofer ini anda bisa lihat sendiri ada beberapa biagam yang sudah dapat penghargaan ini ini salah satunya catering sablon Jawa Timur nih juara tiga di Gorwis Madiun dan juga ada biagam penghargaan ya gil tes pembicara dan pemateri wah gil tes juga ini custom hardware banyak banget nih guys ya sama pas lover untuk mengatau informasi lebih lanjut tentang percetakan gil tes alur ini langkah baiknya kita langsung tanya-tanya yang apa yang punya perusahaan gil tes alur ini ya sebab pas lover ini langsung saja saya ketemu sama orangnya yang punya usaha build this custom as well kebetulan ini kayaknya masih bujang terus dah masih bujang kebetulan masih bujang jadi itu sama pas lover barangkali ya dari rekan-rekan kita yang masih single pering ataupun masih single tinggi bisa ketemu sama ini kenalan sendiri Oh makasih kalau boleh tahu ini tanya-tanya sebentar boleh namanya siapa mas nama saya Bill ifky Aradea biasa dipanggil Bill ya saya selaku owner atau founder dari build this custom adwer ini mas Hai dan ini kalau boleh tahu udah berapa lama Mas ini ini yang memberikan custom adwer build this custom adwer ini berdiri di Selawi ke tahun 2016 Mas tahun 2016 berarti sekarang udah hampir tiga tahun ya 16 17 19 hampir tiga tahunan lah untuk tempatnya ini masih kontrak atau udah kebetulan ini masih ngontrak tapi ya Insya Allah rencana ke depannya bisa lagi dibangun ya ya nggak suka sombong guys dan sudah perencanaan dan dibangun besar banget nanti dan untuk harga dan kualitas barang-barang jenis apa saja Mas yang di sebiarkan GKM untuk dibuildi sendiri kita lebih fokusnya terutama untuk produksi kaos ya jadi kaosnya pun lebih spesifik ke bahan-bahan kayak katun kompet gitu karena kita mayoritas konsumen kita juga anak-anak loading kayak distro atau komunitas komunitas dan lain sebagainya jadi kita lebih lebih kayak spesifikasi atau spesialis bikin kaos khusus bahan katun kompet untuk bahannya ada katun kompet gramasinya ada 30s 24s selain katun kompet juga ada juga kayak misalnya kayak kain katun Galaxy juga ada ya terserah sih sebenarnya tergantung permintaan sama si konsumen kan cuman kita lebih spesialis ke bahan katun kompet nggak cuma bikin kaos juga sih di sini juga produksi kayak hoodie jumper gitu dan lain sebagainya jadi untuk masalah harga itu tergantung dengan kuantiti sama kualitinya jadi kita tetap mempertimbangkan jumlahnya sama desainnya desainnya rumit atau simple jadi semakin rumit desainnya ada ada penambahan harga gitu kalau masalah harga yang mungkin kalau harganya kita mulai dari Rp50.000 itu untuk spesifikasi bahan katun kompet 30s dan sablonnya plastisol soft ini sampel-sampelnya kayak gini yang depan-depan ini kalau kita untuk masalah sablonnya kita satu jenis jadi kita nggak pernah berubah-rubah karena harganya murah terus kita ganti kualitasnya enggak jadi kita tetap menggunakan satu satu jenis bahan untuk sebuah produksi itu gitu Mas dan untuk pengerjaannya sendiri Mas ini berapa hari ya untuk pengerjaan untuk jumlah di bawah 500 itu sekitar dua minggu 500 piece itu bisa di bawah Rp2.000 tergantung ini sih antrian ya biasanya kalau ya mungkin kalau 500 bisa sampai tiga minggu empat mingguan lah cuman kita lebih apa diusahakan dua minggu bisa kelar tapi kalau untuk di bawah 100 itu dipastikan maksimal 14 hari kerja gitu jadi kayak misal satu lusin dua lusin berapalah 50 atau berapa itu dipastikan maksimal dua minggu bisa kelar karena kita juga memberikan servisi apabila ada keterlambatan kita ada cashback gitu jadi sebagai konsekuensi ya Mas ya sebagai konsekuensi dari Biltis mengupayakan biar pelanggan juga enggak kecewa gitu sama sama untuk di apa namanya kaosnya juga kita lebih mementingkan kepuasan pelanggan ya jadi kalau pelanggan enggak apa pesanan enggak sesuai sama keinginan pelanggan kita bisa berani garansi gitu jadi atau mungkin salah bahwa sablon atau kualitasnya rusak atau gimana lah itu bisa dikasihkan kita beri garansi gitu untuk kodaya sendiri Mas kalau di bilang itu perbulan mungkin Anda bisa untuk saat ini produksi Biltis stabilnya di angka seribu seribu sebulan tapi ya untuk targetnya di atas ribu lah untuk targetnya sekitar dua ribu perbulan tetapi masih tahap ya namanya target ya diusahain tapi untuk kestabilan produksi Alhamdulillah satu bulan itu rata-rata sekitar seribu dulu Oke sampai pas lover akhirnya kita sudah selesai juga untuk pemesanan kaos DSKT dan pastinya untuk penyabulan sendiri saya percayakan sama bimpes yang berada di Jalan Kartini nomor sembilan tepatnya di Selawi dan pastikan untuk sahabat pas lover yang belum berlangganan dengan channelnya Siprem pas lover jangan lupa untuk lalu subscribe channel Siprem pas lover jangan lupa untuk klik atas loncengnya untuk mengetahui informasi terhadap dari Siprem pas lover terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!